Pada suatu ketika, seorang lelaki bernama Lazarus jatuh sakit. Dia tinggal di Bethania bersama dua orang saudara perempuannya bernama Maria dan Martha. Maria, yang saudaranya Lazarus sedang sakit, merupakan seorang perempuan yang dahulu pernah menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan dan menyapunya dengan rambutnya. Kedua-dua beradik perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi itu sakit. Apabila menerima berita itu, Yesus berkata, sakit Lazarus tidak akan membawa maut. Hal ini berlaku untuk memuliakan Allah. Disebabkan kejadian ini, anak Allah akan dimuliakan. Yesus mengasihi Martha, Maria dan Lazarus. Tetapi apabila dia mendapat berita Lazarus sakit, dia sengaja tinggal di tempat itu dua hari lagi. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, Marilah kita pulang ke Yudiah. Para muridnya menjawab, Rabi, bukankah orang Yahudi di situ baru sahaja hendak merejammu? Sekarang engkau hendak pulang ke situ. Yesus berkata, bukankah waktu siang dua belas jam lamanya, orang yang berjalan pada waktu siang tidak akan tersandung kakinya, kerana masih ada cahaya di dunia ini. Tetapi jika dia berjalan pada waktu malam, kakinya akan tersandung kerana sudah tiada cahaya lagi. Kemudian Yesus menambah, Sahabat kita Lazarus sedang tidur. Aku akan pergi membangunkannya. Para murid Yesus berkata, Tuhan, sekiranya Lazarus tidur, dia akan sembuh. Yang dimaksudkan oleh Yesus ialah Lazarus sudah meninggal dunia. Tetapi murid-muridnya mengambil erti tidur yang biasa. Oleh itu, Yesus berkata kepada mereka dengan jelas, Lazarus sudah meninggal. Tetapi untuk kebaikanmu, aku bersyukur, aku tidak bersamanya ketika itu. Dengan demikian, kamu akan percaya kepadaku. Marilah kita pergi kepadanya. Thomas yang disebut Didimus berkata kepada murid Yesus yang lain, Yah, marilah kita pergi juga supaya kita mati bersamanya. Ketika Yesus sampai, dia mendapati Lazarus sudah empat hari di dalam makam. Bethania terletak kira-kira dua batu dari Yerusalem. Oleh itu, ramai orang Yahudi datang melawat Maria dan Martha untuk melipurkan hati mereka yang duka kerana kematian Lazarus. Apabila Martha mendengar Yesus datang, dia terus pergi untuk menyambutnya, manakala Maria tinggal di rumah. Martha berkata kepada Yesus, Ya Tuhan, kalau Engkau ada di sini pada waktu itu, tentu saudaraku masih hidup. Aku tahu, sekarang pun apa sahaja permintaamun akan dikabulkan Allah. Yesus berkata kepada Martha, saudaramu akan hidup kembali. Martha menjawab, Aku tahu Lazarus akan hidup pada hari akhir. Yesus berkata kepada Martha, Akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku akan hidup, meskipun dia sudah mati. Orang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kamu? Martha menjawab, Ya Tuhan, aku percaya bahawa Engkau lah Kristus, anak Allah, yang diutus oleh Allah, dan yang akan datang ke dunia ini. Setelah itu, Martha pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sini. Dia memanggilmu. Maria pun segera bangun lalu pergi untuk berjumpa dengan Yesus. Pada waktu itu, Yesus belum sampai di kampung mereka. Dia masih di tempat Martha menyambutnya. Apabila orang Yahudi yang ada di rumah Maria untuk melipurkan hatinya itu, melihat dia segera bangun lalu keluar, mereka pun mengikutnya kerana menyangka dia hendak ke makam Lazarus untuk menangisinya. dan juga menangisinya. Terima kasih. Terima kasih.